Kepala Kanwil Kemenkum Hamjabar, Andika Dwi Prasetya, sidak sejumlah kamar sel di Rutan Bandung, Senin, 8 Mei 2023. Didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadif Pas, dan Kepala Rutan, Karutan, Kebonwaru, Andika memulai sidaknya dengan menanyakan soal pelayanan kepada sejumlah masyarakat yang akan melakukan kunjungan ke Rutan Kebonwaru. Setelah memastikan pelayanan di luar rutan, Andika kemudian naik ke lantai 2, sel tahanan blok B yang berisi warga binaan kasus narkoba. Saat menapaki tangga, bau tidak enak mulai tercium. Suasananya pun gelap dan lembab. Tiba di lantai 2, para warga binaan terlihat sedang berada di luar. Rutan Kebonwaru ini memiliki 3 lantai, terdiri dari 7 blok. Dari blok A sampai G, setiap blok, dihuni warga binaan dengan kasus berbeda, blok B dan F khusus untuk kasus narkoba, sedangkan blok A kasus pidana umum dan blok D untuk kasus tindak pidana khusus. Di blok B, terdapat lebih dari 10 kamar sel tahanan. Dari masing-masing kamar sel tersebut, memiliki kapasitas berbeda mulai dari 3 orang sampai 7 orang. Namun, terdapat beberapa kamar yang dihuni lebih dari kapasitas, sehingga setiap warga binaan harus berbagi ruang. Di dalam kamar sel tahanan, terdapat kasur, lemari kecil dan televisi. Menurut Andika, tidak ada fasilitas lain yang diberikan kepada warga binaan. Ada pun ruang tahanan di sana sebanyak 194 unit yang diisi 1.800 lebih narapidana. Barusan kan teman-teman melihat sendiri kan, kita sudah meninjau langsung. Saya beri kesempatan kepada teman-teman media untuk melihat secara langsung bagaimana layanan kami terhadap warga binaan menyangkut kehidupan mereka di dalam hutan kelas 1 Bandar ini. Mereka ditempatkan di kamar-kamar yang ditentukan oleh kepala rutan pentingnya. Jumlah dan kembalian berdasarkan standar operasional yang ada di sini. Kalau ada informasi bahwa adanya pemberian fasilitas yang tidak bersesuaian dengan ketentuan, mungkin kami pastikan hal-hal tersebut ke depan kita akan terus berjuang, berusaha. Tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada karena kami sadar bahwa dalam pelaksanaan tugas fungsi pemasarakatan, baik rutan maupun remaja pemasarakatan, itu sepatu tak ada kepada aturan ketentuan yang ada. Dan kalian pastikan sepanjang waktu saya diperkuat oleh kepala divisi masyarakat dan tentunya jajaran di UPT, kalau ini rutan kelas 1, itu tidak ada yang berani itu. Bermain-main, menyalahgunakan kewenangan, menyimpan dari aturan. Karena resikonya jelas, tegas, pimpinan kami Bapak Muntri, Masana Lawi, Bapak Direktur Jenderal, Masyarakat 6, Bapak Inspektur Jenderal, bahkan sepanjang waktu Bapak Sekretaris Jenderal itu mengingatkan bahwa kami itu harus bekerja benar, harus sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Harus bekerja cepat, tepat, harus di kelas dan akuntabel. Jadi, insya Allah, pada kesempatan ini, kalau masyarakat masih mendengar ada hal-hal yang tidak bersesuai dengan aturan, dan pastinya kalau tidak bersesuai dengan aturan, ya tidak sesuai dengan kena masyarakat. Kami minta maaf. Tapi kami berkomitmen bahwa sejak awal, kami semua seluruh jajaran itu pengen benar. Kami pengen berubah. Alhamdulillah, teman-teman media berkenan mendampingi kami, melihat langsung ke lapangan. Bahkan saya mohon berkenan ke seluruh PT. Lapas Sultan di Jawa Barat ini, teman-teman lihat secara langsung. Dan kita sama-sama perbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki. Hal-hal yang masih salah. Jadi, insya Allah, pada kesempatan ini, kalau masyarakat masih mendengar ada hal-hal yang tidak bersesuai dengan aturan, dan pastinya kalau tidak bersesuai dengan aturan, itu tidak sesuai dengan masyarakat. Kami minta maaf. Tapi kami berkomitmen bahwa sejak awal, kami semua seluruh jajaran itu pengen benar. Kami pengen berubah. Alhamdulillah, teman-teman media berkenan mendampingi kami, melihat langsung ke lapangan. Bahkan saya mohon berkenan ke seluruh PT. Lapas Sultan di Jawa Barat ini, teman-teman lihat secara langsung. Dan kita sama-sama perbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki. Hal-hal yang masih salah, masih rusak. Tegur kami, ingatkan kami siap berubah. Kami siap, apa namanya, menegakkan aturan, siapa saja yang terlibat secara langsung, dalam kepentingan pribadi, menyangkut transaksi keuangan, dan saya perintahkan Pak Kadipas, usulkan untuk mendapat sanksi terberat, sesuai dengan ketentuan. Proses yang benar. Supaya juga, tetap keadilan, ketegak, mencari kebenaran, untuk menambahkan keadilan. Jadi, setiap kamar hunian itu, sudah ada standarnya. diperuntukkan untuk warga binaan, tinggal menghuni, untuk tinggal dengan nyaman, dalam pemahaman dia harus sehat. Itu ada tempat mereka beristirahat, selama menjalani proses penahanan, dan juga pemidanaan. Di sana disiapkan pasir nasi tidur. Selain, apa namanya, dipan semen itu, juga disiapkan matras. Ada juga fasilitas MC kanan, mandi, cuci, dan untuk buang air besar, kecil. Dan semua diukur, berdasarkan kapasitas masing-masing kamar. Tapi kenyataannya memang, ya, teman-teman lihat tadi, kamar kapasitas setuju, diisi 17-19. Tapi tetap, bisa dimanfaatkan, dengan pengendalian pekerjaan, dengan tim tentu hal. Yang mungkin, gak tahu, ada, apa namanya, yang merasa tidak puas, dengan keadaan. Sebenarnya, kita akan berubah. Saya jamin bahwa, ke depan, insan pemasarakatan, di Jawa Barat ini, akan terus berkenang. Pemimpin penentu bekerja, benar-benar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! dan share ya! Terima kasih.